Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin Hari ini jam 7.50 menit Waktunya sebagian tengah Lombok kita berada di Kabupaten Lombok Timur Kita akan menuju ke titik kumpul pertama Untuk pembagian Ke beberapa atau ke 40 lembaga Yang sudah berdaftar Dan akan menerima bantuan Wakafuran, buku, kitab dan ikro dari para donatur Kita ikuti aktivitas hari ini Ada 3 titik kumpul Di Kabupaten Lombok Timur Insya Allah sampai nanti siang atau sore Kita akan bersama-sama membagikan Wakafuran, buku, kitab dan juga ikro Semoga bermanfaat Bagi para santri Bagi para peserta pembelajar Al-Quran Dan juga para pengajar Al-Quran di Lombok Timur ini Ini suasana pagi hari di Ibu kota Lombok Timur Kotanya relatif lebih rame dibandingkan Lombok Tengah Jalan-jalannya luas banget Dan relatif tidak macet Mungkin juga karena libur Sudah ngelibur sekolah Gedung-gedungnya juga bagus Ini mungkin alunya ya Ini alunya Ini jaraknya tidak terlalu jauh Ke titik kumpul dari penginapan Tadi menurut Google hanya 7 menit Di Lombok ini banyak banget masjid Masjid itu rapat sekali Setiap kampung ada musola Setiap desa pasti ada masjid besar Ini salah satu contohnya Ini masjid biar jalan gede banget Katanya satu RT itu bisa ada Satu sampai dua musola Musola itu bentuknya masjid Tapi disebut musola Karena tidak menyelenggarakan Solat Jumat saja Tapi kalau masjid yang besar Yang disebut masjid itu adalah yang Menyelenggarakan solat Jumat Jalanan sebut lenggang lancar Oke Lombok Timur ini Salah satu akses Ke parwisata Ke gunungan Gunung Rinzani Jadi Secara ekonomi Mungkin saja Banyak terbantu dari Banyaknya turis Baik Monsanagara maupun Domestik Situ aja hidin gede banget Oh ibu kota Lombok Timur itu Namanya Selong 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 Tadi mesut Mujahidin Selong Bagus Kotanya tertata Banyak taman-taman Pohon-pohon Juga rindang Enak Hijau Pohon-pohon Hijau Pohon-pohonnya bagus Lombok Timur Kayak lagi mungkin Mungkin aja ya ini Analisanya Karena Di Lombok Timur ini adalah Salah satu akses Menuju ke Parwisata yang sangat Favorit juga Selain pantai ya Di Lombok ini adalah Pegunungan Yaitu Gunung Rinzani Salah satu gunung yang Jadi Favorit bagi para Pencinta Ketinggian Atau gunung Untuk Matanya para Pendaki gunung itu Belum Sempurna Pengalamannya Kalau belum pernah Naik Ke Rinzani Nanti kita Bisa lihat Rinzani gak ya Salah satu Di kumpul Lewat ya Nah nanti kita akan Lewat ya Ke salah satu Sudut Sudut dari Kaki Gunung Rinzani Nanti kita akan Videokan juga Dan Teman-teman Baik itu Dona Turs Baru Waka Pukuran Indonesia Pasok Lombok Maupun Siapapun yang Melihat channel youtube Sebar Kepuran Indonesia Dan pesanan ahilal Bisa melihat Nanti ya Suasana Kaki Gunung Rinzani Yang terkenal Kemarin Waktu di pesawat juga Kita bisa melihat Keindahan Gunung Rinzani Dari atas Betul-betul Tinggi banget Sampai Puncaknya itu Menembus awan Nah Kayaknya udah mau nyampe ya Nah Depan nyampe Nah ini kayaknya nih Udah banyak yang Hadir Ini adalah Tipik kumpul Pertama di Lombok Timur Teman-teman udah nyampe Kita nih Alhamdulillah Wah Ini pesantannya besar Sengaja dipilih pesan besar Tujuannya adalah Agar memudahkan Akses Untuk truk Dan juga Memudahkan Juga para Penerima manfaat Lembah-lembaga Yang akan ngambil Quran Oke Dicari Parkirnya yang luas Dan juga Memiliki Jalan yang Cukup lah Untuk masuk truk Oke Kita lanjutkan ya Pada video berikutnya Di pembagian Alhamdulillah Di titik kumpul pertama Oke Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya